Sementara itu diduga akibat kosleting listrik, satu unit rumah berlantai dua di Palau Wali Mandar hangus terbakar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran yang terjadi di pemukiman padat penduduk ini sempat membuat warga panik. Sementara kerugian yang timbul ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kebakaran yang menghanguskan satu unit rumah berlantai dua ini terjadi di Jalan Andilatan Ratu, Kelurahan Takatidung, Kabupaten Palau Wali Mandar. Sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi pun panik dan berusaha menyevakuasi barang berharga mereka. Sebanyak tiga unit armada pemadam diterjunkan ke lokasi dibantu warga sekitar untuk memadamkan api. Namun kencangnya tiupan angin serta akses menuju lokasi yang sempit membuat petugas pemadam tak mampu berbuat banyak. Api baru dapat dipadamkan setelah rumah beserta seluruh isinya lidah. Sang pemilik rumah yang melihat rumahnya, lidah terbakar pun jatuh dirisan dan terpaksa dievakuasi warga. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun menurut warga sekitar api awalnya berasal dari dalam rumah yang diduga di tisu arus pendek listrik. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi langsung menggelar olah tempat kejadian perkara termasuk meminta keterangan dari sejumlah saksi. Belakang dari suamiku, menyalah api. Terus? Menyelah anak lari. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kerugian yang timbul akibat kebakaran ini ditaksir mencapai penuhan juta rupiah. Sementara pemilik rumah terpaksa harus mengusir ke rumah kerabat terdekat. Dari Polewali Mandar, Husair Sainal, MNC Media, melaporkan.